Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Total Tips Total Quality Indonesia Bersama saya disini, Wong Edan Kita ngetips bareng disini ya guys ya Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan 5 poin penting yang harus dihindari Agar tidak membunuh kreativitas Berbicara tentang kreativitas Yaitu kemampuan menciptakan sesuatu atau ide-ide yang baru Ataupun juga menghubungkan ide-ide yang lama Sehingga tercipta sesuatu yang baru Satu syarat penting agar kita bisa menemukan kreativitas Yaitu menghentikan cara-cara yang lama Supaya kita bisa menemukan cara yang baru 5 poin penting ini yang bisa membunuh kreativitas Yang pertama, stop bilang tidak logis Seseorang yang mempunyai kreativitas tinggi Ia selalu membayangkan sesuatu yang tidak logis Dan berpikirnya dengan gaya metafor Yaitu pola pikir yang ia gambarkan dengan imajinatif Contoh, seorang guru bertanya pada muridnya Mengapa rumput itu berwarna merah Padahal rumput itu berwarna hijau Biarkan saja orang kreativ menyampaikan Yang mungkin berbeda daripada biasanya Karena orang kreatif akan mengaitkan sesuatu yang baru itu Dengan hal-hal yang sudah ada Sehingga menemukan satu keterkaitan Contoh, seorang guru bertanya pada muridnya Mengapa rumput itu berwarna merah? Jika orang kreatif berbicara rumput itu berwarna merah Sang guru pun pasti bingung Mengapa rumput itu berwarna merah? Biarkan saja Karena orang yang kreatif itu selalu mengaitkan Dua benda yang mungkin berbeda sama sekali Sehingga disitu tercipta satu keterikatan Poin yang kedua Jangan bilang kesalahan itu keliru Banyak orang bilang kesalahan itu keliru Tetapi bagi orang kreatif Kesalahan itu adalah sebuah pelajaran yang berharga Bagi orang kreatif Melakukan kesalahan itu adalah sebuah tindakan Untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif Tapi kali ini kita harus membedakan Antara kesalahan karena kelalaian kita Atau kesalahan karena kita mencoba Jadi ingat Kalau mau menemukan ide kreatif Jangan takut salah Karena dengan salah kita tahu Berarti kita melalui jalan yang tidak dilalui oleh orang lain Poin yang ketiga Stop Menggurui Nah dalam hal ini Biasanya kita dituntut untuk mencari ide-ide kreatif Tetapi dengan kita menyampaikan pesan yang detail Dan seperti menggurui Maka tidak merangsang pikiran seseorang Untuk berpikir kreatif Misal Kita memberikan perintah Gambarlah sepedol merah ini di atas meja Atau perintah yang kedua Gambarkan suasana hatimu Dengan menggunakan sepedol ini Kira-kira manakah yang bisa menemukan ide kreatifitas Yang pertama atau yang kedua Maka berilah kebebasan Tanpa menggurunya Maka ide kreatif itu akan muncul Tak terbatas Oke Poin yang keempat Berhenti beranggapan bodoh Orang-orang yang kreatif Biasanya memang terlihat bodoh Bagi kebanyakan orang Kalau kita melakukan hal yang sama dengan orang lain Maka bisa dibilang Tidak aneh Tetapi dengan kita melakukan hal yang berbeda dengan orang lain Maka kita dibilang aneh Bahkan terbilang seperti orang bodoh Stop mengatakan orang kreatif itu seperti orang bodoh Karena orang kreatif Biasanya melakukan sebuah tindakan Yang tidak sama dengan kebanyakan orang Salah satu contohnya Jika ada peribahasa Mengatakan Dimana bumi dibijak Disitu langit dijunjung Tetapi bagi orang-orang kreatif Tidak seperti itu Dimana bumi digali Disitu langit menangis Ini salah satu contoh peribahasa Tetapi menggambarkan hal yang sama Dengan kiasan yang berbeda Jadi dalam berpikir kreatif Kita harus berani bertindak kebodohan Bahkan dinilai orang seperti orang Tidak apa-apa Karena semakin kamu bertindak Tidak bodoh Maka kamu akan terlihat sopan Terlihat baik-baik saja Tetapi tidak menemukan kreatifitas Maka untuk menemukan ide kreatif Jangan takut terlihat bodoh Karena dengan kebodohan Dan ide-ide yang tolong Kita akan menemukan banyak kreatifitas Semakin kita bertindak sopan Baik-baik saja Maka akan semakin sulit Menemukan kreatifitas Jangan takut dianggap bodoh guys Poin yang kelima Stop pelit dan berani Membayar harga Karena ide-ide kreatif itu Membutuhkan sebuah pengorbanan Dengan tenaga Dengan kreatifitas Dengan upaya Dan daya Dan semuanya Bahkan tenaga uang Semuanya Jangan beri batasan Untuk memulainya lagi Pablo Picasso mengatakan Sebagai seorang seniman Yang sangat terkenal Setiap tindakan mencipta Pada awalnya Adalah tindakan merusak Maka dari itu Ide kreatif Pasti Membutuhkan Pengorbanan Jadi apapun tindakanmu Apapun idemu Sudah pasti ada pengorbanan Jadi harus berani Bayar harga Jangan pelit Oke Itu adalah beberapa poin Yang bisa membunuh kreatifitas Kita Jangan lupa komen di bawah ini ya Menurut anda Kira-kira Hal-hal apa yang bisa Membunuh kreatifitas itu Dan hal-hal apa yang bisa Menumbuhkannya Oke Silahkan bisa komentar disini ya guys ya Jangan pelit ilmu Demikian total tips Dari kami Total Quality Indonesia Bersama saya disini Wang Edan lagi ngetips Semoga bermanfaat Jangan lupa Dukung terus Channel ini Dengan cara Like Subscribe Dan juga Comment Dan nantikan Total tips berikutnya Semoga bermanfaat Apa kabar Sukses Istirahkan guys Duru Wish Nanti Selamat menikmati sub indo by broth3rmax